Intro Dewan Pimpinan Daerah DPD Partai Golkar Kota Bontang resmi mendaftarkan 25 kadernya sebagai bakal calon legislatif DPRD Kota Bontang periode 2019-2024 di Komisi Pembelian Umum KPU Bontang pada selasa 17 Juli 2018 kemarin Pendaftaran para calik partai berlambang pon beringin ini dipimpin langsung oleh Ketua DPD Partai Golkar Bontang Neni Murneni yang tiba di kantor KPU Bontang pada pukul 2 siang Kadiran rombongan pengurus DPD 2 Golkar Bontang ini pun diterima langsung oleh sejumlah komisioner KPU Usai penyerahkan berkas secara resmi, Neni Murneni menyampaikan jika pihak yang menargetkan sebanyak 8 kursi pada pembelian legislatif 2019 mendatang 8 kursi tersebut terdiri dari 3 kursi di DAPIL Bontang Selatan 3 kursi di DAPIL Bontang Utara dan 2 kursi di DAPIL Bontang Barat Wanita yang juga menjabat sebagai wali kota Bontang ini pun optimis partai yang dipimpinnya mampu memenangi PILAG 2019 dengan perolehan suara terbanyak Sementara itu ketua KPU Bontang Suardi menyampaikan partai Golkar menjadi partai ke-9 yang telah mendaftarkan diri ke KPU Bontang Sebelumnya 8 partai lainnya sudah mendaftarkan diri terlebih dahulu ke KPU yang berlangsung sejak Senin kemarin dengan jumlah calik 100% di setiap DAPIL Untuk hari ini baru 3 partai politik ditampak kemarin 6 ya Jadi ada 9 partai sampai saat ini Hari ini tadi pagi berkarya sama Demokrat Kemudian baru saja selesai Golkar yang mengajukan pendaftaran calonnya Kalau terkait dengan syarat pengajuan calonnya sudah sesuai Jadi syarat pengajuan calon tadi sudah kita cek Tim kita sudah mengeceknya itu sudah lengkap Sehingga sesuai yang ketentuan kita sudah memberikan Tanda terima pendaftaran atau POM TTPD Dari hasil pemeriksaan dokumen pengajuan oleh KPU Hasilnya dokumen partai Golkar dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat Bahkan KPU juga menempatkan Golkar sebagai partai tercepat Dalam hal pemeriksaan dokumen